Waka Polda Lampung, Brigjen Pol Sudarsono dan Wali Kota Herman HN melakukan menyambangi seluruh vihara di Bandar Lampung pada malam menjelang pergantian Tahun Baru Imlek 2571 kemarin. Kedatangan Unsur Forkopimda ini untuk memastikan perjalannya penyambutan perayaan Tahun Baru Imlek berjalan dengan aman dan kondusif. Salah satu yang dikunjungi adalah vihara Amur Wabu Bigeraha yang terletak di Jalan Ikan Bawal Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Di vihara ini, ibadah malam Tahun Baru Imlek berlangsung khidmat. Sampai hari ini, sampai malam ini kondusif. Dan nanti jam 12 ada beberapa tempat menangkannya puncaknya, ada mikan juga. Mereka terus bergulir ya karena dari pantauan kita bahwa dari pihak, 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 pihak. Harapannya seperti apa Pak? Di tahun apa ini Pak? Di tahun tikus. Ya lancar, sukses, namanya sejahtera. Di tempat ini, perayaan malam Tahun Baru Imlek juga diisi dengan pentas atraksi barongsai seni khas masyarakat Tionghoa. Atraksi ini menjadi pemikat tersendiri bagi warga yang merayakan ataupun penduduk sekitar untuk menyaksikan dia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.